Seorang sahabat 10 tahun khidmah kepada ganjeng Nabi Muhammad SAW Sahabat itu bernama sahabat Anas bin Malik Di usia 7 tahun dibawa oleh ibunya Ibunya yang bernama Ummu Sulem Ketika Rasulullah datang hijrah ke kota Madinah Semua orang-orang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW Saking senengnya Ada orang yang memberikan hadiah tanah Ada yang memberikan hadiah kuda Ada yang memberikan hadiah pedang Ada yang memberikan hadiah ontak Dan seterusnya, dan seterusnya Ummu Sulem seorang janda yang miskin Tidak mau kalah untuk memberikan hadiah Kepada ganjeng Nabi Ya Rasulullah Aku orang yang miskin Aku seorang janda yang tidak punya apa-apa Tapi aku tidak mau kalah Untuk memberikan hadiah kepada engkau Ya Rasulullah Ambil anakku yang masih kecil ini Untuk khidmah kepada engkau Khudimu yang kecil Anas bin Malik Silahkan supaya khidmah kepada engkau Karena aku tidak punya apa-apa Ya Rasulullah Luar biasa orang-orang dulu bersama ganjeng Nabi Muhammad SAW Sahabat yang berempuan Tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat yang laki-laki Maka sahabat Anas bin Malik 10 tahun khidmah kepada ganjeng Nabi Sampai mendapatkan doa khusus Kerana khidmahnya Habib Umar mengatakan Man khudam khudam Man khudam khudam Siapa yang khidmah Pasti dia akan diberikan kelebihan oleh Allah Maka kemudian Sahabat Anas bin Malik mendapatkan bagian doa dari Rasulullah SAW Kata ibunya Khudamu yang kecil Anas bin Malik ini Doakan ya Rasulullah Didoakan 4 doa yang istimewa Berkahnya khidmah Yang pertama Berkahi Allah dalam umurnya Kata sahabat Anas bin Malik Aku diberikan usia panjang oleh Allah Sampai aku bosan hidup Diberikan usia sampai 105 tahun 105 tahun Sekian ribu tahun yang lalu Jauh lebih lama waktunya Daripada Waktu sekarang Karena waktu sekarang Itu semakin dipercepat oleh Allah SWT Mudah-mudahan umur kita semua diberkahi oleh Allah SWT Kemudian Wabariklahu fi rizkih Berkahi orang ini Anas ini di dalam rizkinya Kata sahabat Anas bin Malik Seluruh penduduk Madina Panen kurma dalam satu tahun cuma satu kali Sahabat Anas bin Malik Panen kurma dalam setahun Dua kali Berkah doanya Rasulullah SAW Wabariklahu fi zuriyatih Berkahi Keturunannya Kata sahabat Anas bin Malik Lakot khoroj Lakot khoroja min sulbi Hada Mi'aton Wa khomsah Wa ishruna nasaman Sungguh keluar dari punggungku ini 125 anak Masya Allah Cucuk-cucuknya Kata para ulama ahli hadis Jumlanya 500 Tadi lihat buka pondok Tidak perlu ngundang orang luar Cukup cucuknya sendiri sudah penuh Sudah Subhanallah berkat doanya Rasulullah SAW Yang terakhir apa kata beliau Tinggal satu yang aku tunggu Ketika meninggal dunia Masukkan dia ke dalam surga Sahabat Anas bin Malik Termasuk diantara orang yang menghafalkan Ribuan hadis Meriwayatkan ribuan hadis Dari kanjeng Nabi Muhammad SAW Termasuk Al-Mukthirun Di kalangan para ulama-ulama ahli hadis Dan orang yang meriwayatkan hadis dari kanjeng Nabi Bahruhum Sayyidina Abdullah bin Abbas Bahar Bahruhum Wa Anasu Kemudian sahabat Anas bin Malik Aishatun Sayyidatuna Aisha Wa Jabirul Muqaddasu Sayyidina Abdullah bin Jabir Jabir bin Abdullah Sohibu Dawusin Sahabat Abu Hurairah Wa Kadabnu Umar Begitu juga Sahabat Abdullah bin Umar Rabbi qini Bilmukthirina dorara Jagalah aku ya Allah Berkahnya Orang-orang Sahabat-sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis ini Daripada Madorot dan Malapetaka Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT 2286 hadis Yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik Tapi apa kata sahabat Anas bin Malik Satu tak Yang menggembirakan Menggembirakan saya Hanya satu hadis Yang aku bangga-banggakan Dan yang aku harapkan Apa hadis itu? Al-mar'u ma'aman ahab Yawmal Qiyamah Hadisun sahih Rawahul Imam Bukhari Mengatakan Al-mar'u ma'aman ahab Yawmal Qiyamah Kata sahabat Anas bin Malik Ishhadu ya Rab Ishhad ya Rab Saksikan ya Allah Aku cinta Allah Aku cinta Rasulullah Aku cinta Sayyidina Abu Bakar Aku cinta Sayyidina Umar Kata sahabat Anas bin Malik Harapanku adalah Nanti di akhirat Aku akan dikumpulkan Bersama-sama dengan mereka Allah ma'ja'alna minhum Mudah-mudahan kita semua Akan berkumpul bersama-sama Beliau-beliau Orang-orang yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!